Di match pertama pada kali ini, ada Star at Esports yang udah langsung turun ke arah Sentosa. Yes, dan ada pergantian permainan juga kalau kita lihat di arah Elfo, di mana Marley juga langsung diturunkan, Sam Thing Goes On Siren, di sana udah menurunkan Sarang Abed juga, yang habis digantikan Nemrunner ya. Bener banget, yang mana transfer window kedua kali ini udah nggak meraba-raba lagi, udah nggak ngebaca-baca, langsung diturunkan di match-match terakhir untuk bisa memastikan bisa melaju ke play-off ya. Ya, dan menarik banget kali ini bisa gue bilang Boss Esports lumayan lancar di early game, dia nggak bakal fight early, artinya dia bakal dapetin resource yang cukup, resource yang mumpuni, paling nggak untuk fight kalau seandainya ketemu musuh ya. Itu dia, yang mana Observatory, merupakan home sweet home dari Boss Esports, dan udah terjadi tembakan. Ada Ameh yang ternyata melihat adanya. Oh, Jabra! Ada masih apa di koin dulu sedikit, tapi ada Jabra terkenak down. Begitu saja Pier Z, Z bakal langsung naik ke lantai dua, mencoba recover. Tapi apa yang terjadi? Ameh pun udah terdeteksi, dan juga ada Tayo dan Pier Z, Z nggak punya backpilihan. Harus kehilangan temannya, begitu saja sebentar Tayo mulai melakukan sneaky-sneaky movement-nya. Dengan PS90, mencari seorang Jabra dan Pier Z, Z yang ada di atas, tapi udah mulai kabur melewati rumah Boss. Dan ya satu tukar satu, tertukar begitu saja seorang Lao yang terkenak dan tapi berasal mendapatkan Pier Z, Z juga pada RSO. DG harus cukup pincang di early game. Ya, yang mana sayang banget ya, Pochinox itu jarang banget dijadikan tempat turun pertama, tempat first looting. Tapi kali ini dari DG dan juga Onyx, yang mana mereka tahu di drone itu ada tiga tim, tapi mereka memutuskan, oke kita paksain aja war di sini, dan ini bakal jadi sayang banget. Kalau lu lihat ada Onyx di sini yang emang nggak punya medkit untuk nge-healing, dia cuma bisa gunain alok dan bahkan dia nggak punya armor sama sekali. Yap, ini bakal jadi satu polemik yang harus mereka pertimbangkan secara cepat, karena di saat yang sama juga bakal ada satu tim yang sedang mengintai juga ya. Yes, yang mana sepertinya ini bakal jadi El Clasico. Dua-duanya berasal dari Poche dan memperebutkan bintang untuk malam ini. Bukan memperebutkan Oh Baby, bukan, bintang. Berbahaya ya, kalau rebutin Oh Baby banyak sayang anak salah pasti ya. Wadaw, wadaw, wadaw. Kita lihat sekarang ada Ical juga yang udah mulai terkena banyak peluru dari arah Onyx, sementara mulai langsung dilakukan setap posisi juga Ameh, mulai melebarkan posisi ke arah samping kiri. Ya, yang mana disitu juga ada Koje yang udah mulai memantau posisi dari Ameh ya. Yap, ini masih bakal di-hold dulu. Lebih tepatnya Onyx-nya juga gue yakin bakalan mundur aja terlalu beresiko juga kalau seandainya mereka kelas di early. Dan di sisi lain ada Father Maung juga yang berhasil menjatuhkan permain dari Big Game Front Magic. Wow, dan Lau juga udah terkena dan gitu aja, tapi masih sempat tertolong oleh seorang Tayo. Walaupun glow-nya ada di belakangnya Lau. Jadi sebenernya Lau-nya masih bisa kena, tapi atas dipasangin glow-nya. Untungnya masih sempat tertolong juga ya. Dan Ical di sini masih sangat berhati-hati juga untuk mencari dan membidik para pemain dari Onyx. Dan oh, tadi kalau kita lihat ada yang udah menjadi key leader juga ya. Iya, yang mana disitu ada Dranix ya melawan Big Game Front tadi. Pria idaman wanita sang BTRP udah harus dipulangin ke lobby tapi masih 12 team. Berarti dari Big Game Front nya masih ada yang tersisa ya. Masih ada yang tersisa satu orang paling nggak ya. Karena tadi udah... Iya, udah tiga ya. Dua atau tiga ya. Udah lumayan banyak. Dan ternyata oke Onyxnya juga memutusin buat back off. Yep, memang bijak banget sih. Apalagi kayak lu tadi udah lumayan lama buying time, lumayan lama buang resort juga. Udah nggak perlu ujung-ujungnya. Lu nggak dapet apa-apa. Udah ada baiknya mendingan tarik aja. Cari resort di tempat lain dan cari situasi untuk melakukan strategi berikut ya. Nah itu gue sepakat banget. Apalagi kalau misalkan mengingat tadi Onyx juga udah ngekolek point kill dari tim DG. Sama ya kalau misalkan... Kalau gue pribadi, gue ada di Master League kali ini gue main gitu misalkan. Kayak misalkan oke gue udah ngedapetin dua atau tiga point kill. So udah, ya udah point kill yang udah dapet kita tinggal cari point placement. Nah. Jangan sampai haus gitu kan. Haus pertumpahan, haus bener-bener war. Sampai kayak kalau misalkan ngeliat tim, di warin. Ngeliat tim, di warin tuh bakal jadi kayak wasting banget. Kalau emang dia dapetin tiga point eliminasi tau-taunya dia tusun, nggak akan dapet apa-apa juga. Bener, apalagi lu adalah salah satu tim yang emang lagi bergelut di pot lu sendiri. Nah itu dia. Untuk dapetin point sebanyak-banyaknya untuk men-secure bintang ya. Dan itu kebetulan juga tim yang sama juga lawan lu. Nah itu dia bener banget. Yang mana balik lagi ya, Bang Elanya juga pernah bilang. Oke, mereka disini kalau misalkan ngekill bintang-bintang. Tapi pro player tuh otaknya bercabang. Bener, ini dia. Di arah Rimnam juga ada yang terculik. Yaitu seorang Justin. Ternyata arah Arqiu juga masih melakukan patternnya. Di mana mereka bakal menjaga tim-tim yang bakal ada dari Rimnam Village. Ini bakal sulit banget pastinya buat si Ren. Kalau misalkan kita lihat juga dari setupnya juga mereka udah kayak terpecah satu sama lain. Yang mana itu ada satu pemain yang emang notabene-nya udah ada di depan. Yang satunya juga ada di belakang banget. Udah nggak bisa kemana-mana. Mungkin ada baiknya untuk menjadi atlet renang gaming dulu. Atlet renang ya. Nggak apa-apa. Match terakhir. Bisa ngelakuin apapun. Nggak bisa disalahin. Iya. Dan kalau kita lihat sekarang bergeser sedikit ke arah graveyard. Sudah ada alter ego. Di mana disini juga udah ada Abang Zarqiu dari Zed tentunya. Dan juga ada Boss Esports yang masih belum berpindah. Itu dia. Kalau lu ngelihat dari Boss Esports tadi mereka bener-bener free looting. Mereka ngerasain enaknya looting free di observatory. Sampai tadi kalau gue lihat di graveyard mereka agak sedikit setupnya sejauh. Split upnya agak lumayan jauh. Yang mana tadi Kojek tuh kayak ketinggalan sendiri itu bahaya banget. Kalau misalkan terlalu enak looting kayak gitu tau-tau ketahuan sama main alter ego. Tau-tau diculik juga di revive-nya udah susah. Tapi ternyata alter ego-nya malah mutusin buat mundur ke jalan belakang. Oke. Mereka punya plan lain dimana lebih ke arah saving. Zona dulu ya. Karena kalau lo fight di luar zona tuh. Lagi-lagi gue sering sebut itu bakal jadi polemik yang menyulitkan diri lo sendiri ya. Betul. Karena balik lagi ya. Kalau udah masuknya notabene Liga. Itu zona terakhir pun bakal sakit banget dan bakal masih banyak banget. Bisa kayak live-nya tuh 33. Tapi gue gak tau sih kalau match terakhir ini. Match-match terakhir kayak gini metanya bakal seperti apa? Yoi kita masih bakal tunggu aja dimana sekarang udah ada suara-suara plasma gun juga. Yang ke arah ame dari Jans. Dimana Jans juga langsung. Langsung mendapatkan seramai. Terculik seramai. Begitu saja. Ameh. Why you do this? Ameh. Harus terculik dan harus puas. Begitu saja. Sementara itu permain dari Onyx lainnya mulai melakukan kelebaran sayap dimana sekarang mereka ada di open field. Tayo juga gak punya banyak pilihan. Masih harus berlibat dibalik Tayo. Tapi yang terjadi Tayo pun masih terlihat. Terpantau. Oh Tayo ternyata masih bisa selamat walaupun tidak punya banyak waktu lagi. Ya emang pada kali juga situasi bakal sulit banget pastinya buat tim Onyx. Tapi gak juga sih. Karena tersisa Tayo aja sendiri. Mereka juga kayak bisa let go Tayo sih. Oke. Kalau emang situasinya benar-benar gak mungkin. Worst case-nya ya. Iya. Ini dia Tayo. Bisa ngeprone ini bisa banget ngeprone. What are you doing? Yes Tayo gak banget ngeprone karena emang sulit banget. Dan kebetulan vision yang dipunyai sama koja disini benar-benar enak. Benar-benar event Tayo ngeprone masih tetap kelihatan. Mungkin masih tetap kelihatan ya. Karena sebenarnya itu situasi yang patahan dan lagi-lagi sayang banget dari Onyx Elysium. Bertemunya sama aura yang emang notabene satu pot dengan poin yang sama yaitu 53 poin. Yes. Benar-benar semakin panas di poce kali ini dimana mereka juga harusnya lebih aware lagi untuk mendapatkan placement point tentu ya di ronde berikutnya. Ya ini balik lagi ya udah pemanfaatan patahan yang sangat baik. Dan disini ada boss e-sport nih. Dibayang-bayangin terus. Dibayang-bayangin terus para pemain dari Altrig. Oh surprise. Surprize. Surprize. Dua orang terkenal. Bangsarnya juga udah tumpang. Masih ada most. Maka udah langsung menang. Cumpai majuin. Udah bakal dibajarin lagi Cumpai. Oh di nomad. Satu persatu. Sudah mulai dipretelis tersisa Amore saja. Sang bandit merah kali ini akan keselamat. Amore juga bakal mendapatkan satu kaleng. Masih bakal dibiarkan begitu saja harusnya. Oh my god. Oh my god. Nice. Komitmen banget yang dimilikin sama boss e-sport. Dan sekarang ini masih langsung ditempa. Amore. Hei. Masih terpantau oleh pemain dari boss e-sport. Masih terpantau oleh bos e-sport. Dikit lagi. Dikit lagi. Kecuali tadi si Amore yang emang kebetulan lebih cepat posisinya. Amore. Masih low posisinya masih nge-prone sih. Oh iya. Nah ini dia nge-prone di keren kayaknya ya. Oh iya. Di keren kuning yang di atasnya ya. Nah ini dia. Dan bahaya banget kalau misalkan sampai kayak kedengeran nge-prone-nya ke misklik gitu agak geser-geser dikit. Ya. Di sana arah Q Lay Galot pakai pelontar. Nah ini dia. Ada first rider juga yang ada. Di rumah L sudah dimanfaatkan. Pak Tati juga lah. Supaya udah melihat satu lagi seorang kojak di arah rumah L. Mulai melakukan set up posisi inisiasi. Maju ke depan. Lempar dulu flashbang sedikit. Dan yes masih bisa ditahan untuk sementara waktu. Sementara kojak gak bakal tinggal diem. I'm Foy juga udah melebaran sayap bersama demi god. Dan yes demi god masih terlihat dari arah atas. Sementara itu mulai melakukan pengalian isu demi god. Ini dia. Bakal coba naik-naik dulu sedikit. Tapi coba yang belum lihat ada godlike bakal coba langsung lebar. Dari sebelah kanan juga godlike masih memanfaatkan patahan. Depan mantan. Sekarang. Ada kojek. Langsung ditromos sama seorang kojek. Maju ke atas. Tapi landmine yang sudah terlihat dari god. Harus dijatuhkan gitu oleh godlike. Coba dia disini. Udah dijatuhkan sedikit. Dimosong luar juga copet. Terus dapetin two python. Terus dapetin two python. Terus dapetin. I'm Foy. Dapetin satu orang lagi. Oke one more. Ya ilah. Ya ilah. Akhirnya harus diratakan begitu saja. Masih pagi bos. Ini emang bos e-sport ya? Bener. Masih pagi bos e-sport. Udah ngumpulin delapan poin kill. Apakah kira-kira bos e-sport bakalan bawa pulang sepuluh poin malam ini? Yes dan kenapa gue bisa? Aduh. Aduh Koje. Koje tolong ya. Mas Koje. Mas Koje. Mas Koje. Danger zone itu Mas Koje. Jangan Mas Koje. Jangan masuk-masuk ke danger zone ya. Tolong ya. Itu berbahaya. Inilah dia dampak bermain di patahan. It's okay. Kalau misalkan set up yang matang itu bakal kayak enak banget. Lo bisa punya vision dari mana-mana. Tapi satu-satunya yang gak bisa dihindari dari patahan. Dia adalah open field. Dia gak punya bangunan sama sekali. Dan sekalinya ada danger zone. Raiso kemana-mana. Raiso kemana-mana ya. Ini gue sih yakin banget nanti di turnamen.tv.garenda.go.addy bakal tercatat siapa yang tumbang kena danger zone. Selama master league itu bakal jadi informasi yang lucu ya. Ada artikel ya. Pro player danger zone dalam liga terbesar Jarena. Ini dia disini lain. Ada data-data yang dapat ini hijab. Soalnya langsung di spam aja karena depan Marley masih tempat untuk menolong seorang hijab di sisi lain. Dari kanan. Dari samping ada juga suara-suara tembakan yang harus dihindari tentunya dari pemain Dranix. Ya disini kalau misalkan kita lihat posisi Dranix juga dia gak bisa kayak terburu-buru juga untuk kayak commit ke arah kiri ataupun ke arah kanan. Karena mengingat posisi dari rumah sabun ini gampang banget tersurprise. Yes. Nah ternyata ada drone lewat udah masih tahu. Dan. Posisi aura dan juga Star 8 dan dari Dranix sendiri juga udah tahu posisi Elfo. Karena tadi dia juga udah open fire ke arah Elfo. Yes. Dan ini ya. Yang gue bilang Star 8 tuh sekarang udah merubah rotasinya dimana dia lebih cepat. Dia tiba-tiba ternyata ada dipik padahal tadi kita lihat. Bukan rotary ya. Bener. Padahal tadi kita lihat ada di Sentosa yang biasanya kalau habis dari Sentosa masa elektrik factory. Nah itu dia. Tapi kali ini dia kepik. Jadi emang dia melakukan rotasi yang. Rutenya udah beda. Nah nice banget pasinya. Mungkin sama turunnya ya kan di awal. Mungkin sama. Jadi kayak cuma first looting doang karena nyaman juga. Jadi kalau misalkan war early juga udah prepare to fight. Karena emang udah punya jam terbang pastinya di wilayah Sentosa. Tapi rutenya yang dibikin beda ya. Ini bakal jadi berbahaya juga sih. Bigetron saya sendiri tadi. Ya. Dan dia satu pos juga sama Star 8. Jadi masih kayak sikut-sikutan walaupun poinnya Bigetron agak cukup sulit untuk dikejar. Ya paling enggak Bigetron kalau misalnya pengen helah nafas lega-lega juga seburuk-buruknya dia harus dapet tujuh poin. Ya harus, harus dapet tujuh poin. Dia gak bisa ada di peringkat ketiga dapetin bawa pulang empat poin. Apalagi satu. Waduh. Itu udah kayak bakalan susah banget. Dan kalau misalkan kita lihat di sini masih ada Dranix. Yang mana masih coba buka summon airdrop ya. Yap. Nah ini posisinya Ura masih di patahan kayak kemarin Piala Presiden Regional Timur ya. Iya. Kalau dilihat-lihat ya. Benar-benar dia stay di sini dan posisinya tuh bagus banget memang untuk memanfaatkan patahan. So, orang-orang yang bakal masuk ke arah zona berikutnya tuh udah pasti kedeteksi ketawan. Nah itu. Apalagi kalau misalkan ada orang yang dari faktori dan juga clock tower yang memutuskan buat kayak nanjak ke bukit itu. Itu bakalan susah banget mengingat juga ada glue wall juga. Dan kalau misalkan glue wall itu di hit dari arah atas di sama empat orang itu udah kelar cuy. Iya. Kelar, 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 kelar. Nah regar tersisa sendiri regar sementara udah ada AK juga di depan. Berbahaya banget kalian udah kebakar. Langsung coba di ujian peluru dari samping. Kenzo udah berhasil jatuh oleh seorang Yamil. Gak udah mau langsung dihabisin tapi jatuhnya sama. Jatuh melihat kalian sama dan oke. Yamil keberhasil dapetin Kenzo dan Yamil harus tertukar oleh M5. Di belakang. Oh my god. Oh my god. Berbanyak sekali untuk Rarkyo kali ini. Ya yang mana di sini AK juga bakal kesulitan dilawan sama Rarkyo. Dilawan juga sama Aura. Dan kali ini AK juga ada di luar zona. So bakal sulit banget pastinya buat AK. Gua rasa sebentar lagi dia bakalan kayak udah balik lagi ke lobi. Yes dan kalau kita perhatikan. Giam-giam pelan tapi pasti Boss Esports sudah mengkoleksi 9 poin kill. Dan orangnya masih 27. Itu artinya masih banyak opportunity untuk mendapatkan poin kill yang lebih banyak. Apakah kira-kira record dari EVOS Esports bakal terpecahkan oleh Boss Esports? Kita tidak pernah tahu. Karena posisinya Boss Esports kebetulan juga enak banget. Di rumah Elfa Tahan yang tadi ditempatin Fertrider. Dan oke udah terlihat adanya Elfo di sana Marley dan juga EGAPS. Masih terpantau oleh Iphone. Oh Rarkyo nya nyamperin Boss Esports. Yes pelan tapi pasti mulai disamperin. Dan udah kelihatan di open field. Ada Valen. Ada Valen disamping. Konjeng. Konjeng. Itu dia yang udah dapetin angka. Legal untuk komentar lagi di knockdown. Valen harus dibalikin ke lobi. Begitu aja oleh saudara Iphone. Nice one. Tementara Aura bakal memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk zona berikutnya. Di mana di zona berikutnya? Di samping kanan ada Star 8. Wow. Ya bener banget. 8 tim 25 pemain yang hidup. Yang mana? Ini circle-nya jahat banget. Ini cuma nyentuh sedikit dari building atas. Aduh. Udah gak bisa kemana-mana cuy. Lihat yang di belakang itu satu orang terakhir dari Anarkio. Itu ada di bawahnya Boss Esports persis. Dan dia gua rasa gak bakal punya kesempatan lagi untuk selamat. Karena itu udah sempit banget. Oh. Udah ada Gary juga. Masih bisa di gocek dulu. Gare nampak ya. One more. Kita cari gocek karena. Dan kita lihat masih ada Venom. Di situ lain one cover. Dapatkan Mang. Begitu saja. Dan udah ada Marley juga terpantau. Dari Anarkio Jawan. Rao udah terlihat juga. Mau udah melihat seorang Rao. Oh udah sulit banget Rao. Rao gak mungkin ketolong. Dan ya. Venom berhasil dapetin devil juga di situ lain. Dan Ayah Busa. Berhasil balikin seorang Icah. Aura tumbang. Dan Aura udah tumbang. Bungitanya sebentar. Ziksia. Mau udah berhasil dapetin vader. Ditukar juga devil. Loris Oroh Venom. Selangat luar biasa kali ini. Starred berhasil membuka 4 point kill. Di situ lain juga ada Ayah Busa. Yang udah ngeliat suara. Hades tumbang. Hades finally juga ada tumbang. Oleh boss. Dan Dranix juga pulang. Dan Dranix juga udah pulang. Tersempat tim sekarang. Majedemang dan juga Marley. Di balik truk-truknya. Dan kita lihat magic final air tumbang juga. Oh my god 14. Masih ada boss e-sports dengan 14 point kill ya. I'm Foy. Dan juga Kojek mengamuk kali ini. Sudah bisa kita lihat. Udah jelas banget tersisa tiga sekarang. Dimana Starred juga masih survive. Dan masih ada Marley. Dan kawan-kawan dari Elfo. Ya pastinya yang mana kali ini udah tersisa tiga tim. Bener-bener kayak dua tim dari point. Dari pot bay. Dan kalau kita lihat di sini. Ada Ziksia yang udah berhasil di knockdown. Kali ini boss cuma bertiga. Elfo juga bertiga. Wah, wah, wah. Dan posisinya sekarang. Zona itu udah mulai dipegang. Sama boss e-sports. Kelihatan Starred bakal turun. Bangal coba di ujian di peluru. Ziksia udah jatuh. Ayo coba di ujian di target. Gary adalah orang terakhir dari Starred. Akan nengah Gary selamat. Karena dari samping kiri. Juga ada permain dari Elfo. Bangal mencobong ujian di peluru. Tapi Gary bakal let go aja. Nahan Zona. Enggak ternyata bakal jadi umur TDC satu lagi. Untuk Elfo harga. That's it. Ternyata Ivoi. Ivoi. Suspectator yang menjadi pro player sekarang. Berhasil mendapatkan poin yang sangat banyak. Tercak ojek. Dan juga cukup. Tidak ada mau masuk ke dalam. Gimana Boss? Lagi-lagi berhasil. Dua orang di ketop jam. Cacaukan permain dari Elfo. Minor tersisa. Bakal terpikasih. Hati-hati. One more. That's it. Boss e-sport. Boss e-sport. 20 poin kill. Like seriously. Oh my god. Oh my god. Suara gua habisin. Untuk Boss e-sport luar biasa. Dikit lagi udah nyaris mencayain rekor yang ada di Master League. 700 poin. 20 poin kill dimiliki sama Boss e-sport. Di game pertama kita pada kali disusul lagi. Di peringat kedua ada tim Elfo. Dengan total poin 280. Dan juga ada Star 8. 270 poin.